Intro Tahun 2020, AWF menerima sekitar 12 miliar. Tahun 2021, sekitar 1,8 miliar. Selama proses penyidikan berlangsung, tim penyidik KPK telah mengamankan sejumlah uang dalam bentuk tunai dengan pecahan mata uang rupiah dan juga mata uang asing yang hingga saat ini masih terus dilakukan perhitungan. Atas perbuatan tersangka AW, maka tersangka AW disangkakan melanggar pasal 12 huruf A besar atau huruf 12 B besar atau pasal 11 atau pasal 12 B Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pindah korupsi. Yonto pasal 55, ayat 1 ke 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yonto pasal 64, KUHP. Yonto pasal 65, KUHP. Karena perbuatan berlangsung dan berlanjut. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat menikmati. Terima kasih.